coba ceritain putus paling berat sama putus yang paling biasa aja gitu yang paling berat tuh ditinggal nikah gue masih muda terus kayak iya wanjir lo mau nikah gitu soalnya gue belum ada orientasi untuk menikah terus kalo yang paling ringan gue tuh kayak manggil manggil dia namanya cowok lain gitu terus makanya itu yang membuat gue diputusin padahal kayak di situ juga di situ juga wajar sih ringan kan itu kayak lucu banget itu gak make sense gitu lo putusnya tapi salah gue sih salah gue gue malah kasih yang sama mantan lu sekarang iya oh iya itu gak lucu sama oh itu gak lucu ya tapi itu ringan gue sih iya mohon maaf deh ya gue yang paling berat putus tuh waktu itu gue pacaran sama temen satu circle gue jadi pas gue putus sama dia gue bener-bener itu jadi ngefek ke relationship gue dengan temen-temen gue yang ada di circle itu gitu loh jadi kayak aduh nongkrongnya kalo ada dia berarti gak boleh ada gue gitu karena takutnya gue nanti clash gitu loh sama dia nah itu paling berat sih karena gue gak cuman kehilangan pacar gue tapi gue kehilangan social life gue lah gitu kayak ya gue harus melepas si circle gue yang ini gitu tipikal yang kayak gini nih yang mantannya banyak nih pacaran sama satu circle sendiri kebalik 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 kalo misalnya dia kayak gini terus artinya circle nya semakin lama semakin ilang kan ya 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 ya